Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia Masih bersama saya Tomi Adyatma Dan saya Wo Bowo Kurang komplit rasanya kalau di episode kali ini Kita gak ditemani oleh Ki Adma Wijoyo Selamat malam, Ki Adma Wijoyo Selamat malam, Ki Adma Wijoyo Selamat malam juga, MOP Lovers Nah, MOP Lovers Aku mau kasih tau nih, bahwa cerita yang kami bawakan ini Sudah melalui riset dan penglihatan dari Ki Adma Sebagai paranormal Mau percaya atau tidak, itu tergantung kalian semua Tapi sebelumnya, aku mau ingetin juga nih Untuk kalian, MOP Lovers Untuk membeli tiket Kakak Berik Podcast The Lost World Penasaran gak sih, teman negangan apa sih KBP The Lost World? Ini sedikit cuplikannya KBP The Lost World KBP The Lost World Gimana? Serem banget kan? Penasaran gak sih sama keseruan KBP The Lost World? Makanya jangan lupa untuk membeli tiket KBP The Lost World ya Jadi MOV Lovers, di episode kali ini kita akan membahas kisah misteri silaku Silaku dikenal sebagai hantu yang berasal dari jiwa anak-anak yang meninggal dunia pada saat belum bisa berjalan dan tumbuh gigi Silaku ini juga dikenal sebagai roh jahat yang mampu menjelma seperti binatang Dan masih dipercaya keberadanya hingga sekarang Konon jika seseorang mendengar suara binatang yang berasal dari langit Maka sosok silaku sedang menampakkan dirinya Selain itu silaku akan berwujud seperti binatang di siang hari Dan akan berubah menjadi roh jahat saat malam hari Sekaligus mendatangi rumah orang-orang yang sekarat untuk membunuhnya Bagaimanakah sosok silaku ini sebenarnya? Aduh merinding banget ya MOV Lovers Langsung aja kita bahas yuk Menurut pandangan keat, mau bagaimanakah sosok dari silaku ini sih? Ya, seperti kita ketahui Tanah Toraja Itu adanya di Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makale Kemudian mistis-mistis di Tanah Toraja ini sangat banyak sekali Apalagi sosok silaku ini yang berkembangan rumornya Mungkin masih jarang ya yang denger silaku ini Tapi kalau di sana itu dipercaya sebagai jelmaan dari arwah anak kecil Yang kemudian gak tau gimana ya Dia mengalami kejadian apa Dan kemudian atau salah didoakan Dan kemudian menjadi hantu bernama silaku ini sendiri Tapi menurut riset Ki Atmo Silaku ini bisa berubah wujud juga sebagai binatang Apakah itu benar Ki? Ya, tidak menutup kemungkinan Kalau memang bangsa-bangsa makhluk gaib itu ya Bisa menyerupai binatang-binatang Biasanya yang diserupai jenis-jenis reptil Ulan ya Ki ya Ulan, kadal, buaya Kemudian ini ada satu lagi yang bisa terbang Biasanya burung hantu atau kelelawar Berarti termasuk makhluk yang kuat ya Ki Atmo ya Silaku ini ya Silaku ini cukup istimewa kayaknya Di daerah Toraja sana Atmo, apakah benar silaku ini dari anak yang sudah meninggal? Legendanya sih memang seperti itu ya Di Toraja Cuman khasanah mistis di Toraja ini Memang ga masuk akal Kalau dibilang gimana anak kecil bisa jadi arwah meninggal Jadi hantu silaku Itu kan seperti gimana gitu Tapi disana bahkan mayat yang sudah berumur puluhan tahun, belasan tahun Itu aja bisa turun dari ebing gunung Dan sampai dimakamkan mahal banget ya Ki ya? Ya, itu namanya pemakaman yang di atas gunung itu Masang kerbau ya kan Ki? Ya, betul banget Berarti sosok silaku ini termasuk sosok yang kuat ya Ki Atmo ya Sampai bisa merubah wujudnya menjadi binatang Memang tidak menutup kemungkinan khasanah mistis yang ada disana itu Karena jarang ya Indonesia Timur memang jarang diekspos ya Makanya di sisi dunia ini sedikit kita ekspos tentang makhluk-makhluk yang ada disana juga Tapi sosok silaku ini apakah agresif menyerang manusia atau makhluk yang pasif sebenarnya? Untuk legendanya disana ya Silaku ini akan menyerang pada orang-orang yang mengalami sakit Oh, yang tubuhnya sedang tidak fit ataupun lagi rentan gitu Ki Atmo ya? Iya Kemudian biasanya ditungguin tuh orang yang sedang sakit Sakit parah itu ditungguin oleh keluarganya Dengan ritual-ritual tertentu Agar silaku ini tidak datang Dan menyerangnya itu bisa kematikan atau gimana? Menurut legendanya silaku ini bahwa jiwa si sakit ini Yang kemudian didatangi silaku ini Akan diajak sebagai temannya Seperti itu Oh, teman Temannya Nah, Ki Atmo mungkin ini akan menjawab rasa penasaran para MOP lover semua nih Ki Atmo mungkin bisa menggambarkan sosok dari silaku ini Ki Atmo Oke, saya coba mengilustrasikan sosok silaku ini Mengilustrasikan, silahkan Nah, MOP lover saat ini Ki Atmo akan menggambarkan atau mengilustrasikan sosok yang bernama silaku Silahkan Ki Atmo Oke, siap Jadi masyarakat oraja itu masih percaya bahwa sosok silaku ini Dia itu adalah sosok yang berkeliling untuk menjemput kematian Maksudnya berkeliling ke wilayah-wilayah tertentu Khusus ataupun memang hanya random aja gitu Pokoknya dia carinya orang yang sedang sakit parah Atau bisa dibilang sekarat Nah, Ki Atmo pernah ada kasih cerita yang bertemu papasan gitu? Silaku ini diceritakan makhluknya memang terbang ya Terbang? Dan tidak ada yang tahu jenis aslinya silaku ini Ataukah wanita ataukah pria Belum ada yang pernah menemukan Tapi ini makhluknya semacam kalau di Jawa Ada makhluk bernama Banaspati Nah, itu kan nggak jelas gitu Oh, iya Seperti api gitu Kalau di Jawa ada juga Biasanya membawa ilmu sirup Dia juga sering terbang di langit Tapi yang tadi kita bahas bahwa silaku ini mengincar manusia yang sedang kritis Dan hingga membuatnya meninggal dunia Tapi apakah ada kasus yang diberitakan bahwa Manusia tersebut dapat selamat dari silaku Walaupun keadaannya sedang kritis? Oh iya, itu justru apa namanya? Yang dicari para keluarga-keluarga si sakit Bahwa mereka ini memang benar-benar ingin menjaga si sakit ini dari kematian Atau dari gangguan silaku itu sendiri Kira-kira ada hal-hal tertentu atau ritual tertentu nggak sih Kiatmo Untuk menangkal kehadiran dari silaku ini? Ada Tanah atau raja itu merupakan tanah ritual Tanah yang apa-apa pasti di ritual Apa-apa pasti di ritual Itu tanah yang memegang teguh budaya ya Jadi pasti ada Cuman ritualnya seperti apa Orang-orang sana yang lebih tahu Kiatmo, silaku ini datangnya sendiri atau bergerombol? Jadi silaku ini memang dipercaya dia itu satu makhluk Bukan banyak makhluk Jadi memang dia hanya datang sendirian menjemput orang-orang yang sakit itu tadi Dan dia digambarkan memang silaku ini makhluknya terbang Bukan makhluk yang ada di darat Dia terbang mendatangi orang-orang yang ibaratnya udah di ujung nyawanya Di ujung hidupnya Tapi ada tanda-tanda khusus nggak sih? Misalkan di sekitar kita tuh ada sosok silaku ini gitu Biasanya silaku ini punya tanda-tanda khusus Yaitu dengan suara-suara khusus atau suara-suara aneh Seperti suara burung ya Pokoknya itu aneh lah Kiatmo, suara burungnya sama nggak sih? Kiatmo kayak tit-tit yang memanggil kematian Ada yang memang beberapa burung disimbolkan sebagai pembawa kematian ya Memang hampir mirip seperti itu Tapi bunyinya beda Ada lah beberapa hewan-hewan yang disimpulkan atau ditengarai Sebagai pembawa bencana atau pembawa kematian Horbannya banyak ya sih, Ki? Silaku ini Benernya memang orang yang sakit ya Orang yang memang sudah sakit secara fisik Jadi apakah dia memang bener-bener diambil oleh silaku? Ataukah dia memang hidupnya ya memang tinggal segitu? Tapi yang seperti kita tahu Sosok silaku ini kan adanya di Toraja, Kiatmo? Di Toraja Apakah bisa ditemui di wilayah Jawa misalkan atau Jakarta gitu? Kalau menurut penggambarannya silaku ini sendiri Dia sangat mirip dengan di Jawa Namanya makhluk bernama Wimana Sara Itu adalah makhluk yang datang jika ada ritual tertentu Biasanya ritualnya adalah untuk sirup Agar orang-orang yang ada di sekitarnya tertidur dan tidak bisa bangun Biasanya sosok ini pengikutnya berapa banyak, Ki? Jadi kalau dibilang makhluk ini pengikutnya ada berapa Ini sebenarnya makhluk yang berdiri sendiri ya Tapi yang paling legendaris dari silaku ini Dia ini ngajakin orang-orang yang meninggal jadi temannya dia Istilahnya di sana jadi teman Teman main, bukan pengikut Yang sudah meninggal itu, Ki Apakah dia jadi silaku atau jadi arwah biasa gitu, Ki? Makanya bener-bener kalau di sana dijaga Agar tidak ikut jadi silaku ini Nah, Kiatmo, kira-kira sosok ini masih ada gak sampai sekarang? Sosok ini, sosok silaku ini Masih ada dan masih sangat dipercaya oleh para warga Oraja Sosok silaku ini berarti lambutnya mengurai panjang gitu, Kiatmo? Ya, digambarkan dia adalah makhluk yang terbang Kemudian mencari orang-orang yang sakit parah Untuk apa? Untuk dijadikan temannya dia Dia peterbangan ke sana kemari untuk mengincar nyawa-nyawa manusia itu Dan bisa berubah wujud menjadi silaku juga Betul sekali Seperti itu yang dipercaya masyarakat Oraja Karena memang mereka percaya bahwa jasad dan ruh berbeda Jauh berbeda Oke, MOP Lovers Sekian perbincangan yang bikin Merini ini bersama Kiatmo Wijoyo Hal-hal yang sudah kita bahas tadi Semua diserahkan kembali kepada MOP Lovers ya Boleh percaya ataupun tidak Itu dia kisah silaku Sosok jahat yang mampu merubah wujudnya menjadi binatang Dan mengincar manusia yang sedang sakit untuk dibunuh olehnya Semoga bisa menjadi wawasan baru ya buat kalian semua Dan dimanapun kita berada Kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maya Esa Terima kasih untuk MOP Lovers yang sudah menonton di sisi dunia episode ini Dan juga terima kasih untuk Kiatmo Terima kasih Aku juga mau ingetin buat MOP Lovers Jangan lupa untuk mendownload aplikasi MOP Lovers di Play Store dan di App Store Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Selamat malam Sampai jumpa di sisi dunia selanjutnya Sampai jumpa di sisi dunia selanjutnya